Persiapan perang, Kim Jong-un siagakan tentara korut Terima kasih telah menonton Situasi di semenanjung Korea kembali memanas Kali ini pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan tentaranya untuk meningkatkan kesiapan perang Perintah tersebut dikeluarkan oleh Kim ketika menginspeksi latihan pasukan di pangkalan militer bagian barat dari negara tersebut pada Rabu 6 Maret Mengutip KCNE, Kim mengatakan militer Korea Utara harus bisa bergerak dinamis dengan mengintensifkan persiapan perang sejalan dengan kebutuhan situasi yang ada Tentara kita harus terus mengintensifkan latihan perang yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tempur secara cepat demi kesiapan perang yang sempurna Ujar Kim Pernyataan Kim muncul setelah Amerika Serikat, AS, dan Korea Selatan memulai latihan militer gabungan mereka pada Senin 4 Maret Latihan gabungan tahun ini dua kali lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya Latihan militer tahunan AS dan Korea Selatan yang disebut sebagai Freedom Shield Ini diperkirakan akan melibatkan 48 jenis cabang termasuk intersepsi rudal, pengeboman, serangan udara, dan penembakan langsung Amerika bersiaplah kiamat sugra Moncong rudal balistik paman Kim Jong-un mampu ratakan Amerika dalam sekali serangan Negeri paman sam ketar ketir setelah militer Korea Utara telah berhasil menciptakan rudal antara benua untuk menghancurkan AS hanya dalam sekali serang Bahkan Korea Selatan dan Jepang pun mulai terguncang dengan kenekatan Kim Jong-un yang tak akan segan-segan menekan tombol kiamat bagi musuhnya tersebut Seluruh wilayah AS sekarang berada dalam jangkauan rudal balistik antar benua, Korea Utara Demikian penilaian Kementerian Pertahanan Jepang setelah Pyongyang menguji tembakan ICBM pada hari Senin 18 Desember 2023 Rudal balistik kelas ICBM yang diluncurkan kali ini Jika dihitung berdasarkan lintasannya tergantung pada berat hulu dedak dan dapat memiliki jangkauan terbang lebih dari 15.000 km Kata Shigo Wiai Wakil Menteri Pertahanan di Parlemen ICBM yang diuji tembak kurut hari ini telah terbang sekitar 1.000 km dengan ketinggian maksimum lebih dari 6.000 km Rudal tersebut diperkirakan terbang selama 73 menit dan sekitar pukul 9.37 jatuh di Laut Jepang 250 km barat laut Pulau Okishiri, Hokkaido di luar zona ekrib eksklusif atau ZEE Jepang katanya Jepang mengajukan protes keras terhadap peluncuran tersebut kali ini melalui saluran kedutan besar di Beijing dan mengutuk keras hal tersebut Imbiu Miyagi Di Seoul, kantor Presiden Korsel mengecam keras apa yang disebut sebagai peluncuran ICBM korut berbahan bakar padat Presiden Korsel, Yuk Xiong Yul, memberitakan respon bersama-bersama Amerika Serikat dan Jepang dengan menggunakan sistem berbagai informasi rudal real-time Gedung Putih juga mengecam manuver ICBM korut Pernah sehat keamanan nasional Amerika Jack Sullivan berbicara melalui telpon dengan rekan-rekannya dari Korea Selatan dan juga Jepang Menyusul apa yang disebut Washington sebagai rudal balistik antarbenua Korea Utara terakhir kali meluncurkan ICBM pada bulan Juli ketika mereka menembakkan rudal berbahan bakar padat Huashong 18 yang baru Ketigangan terbaru di semenanjung Korea memicu pemimpin Korea Utara atau korut meminta pasukan bersenjatanya bersiap menghadapi perang melawan Amerika Serikat Hal ini membuat militer Amerika ketar-ketir apalagi mereka telah menghabiskan banyak dana untuk membantu Israel dan juga Ukraina Hal tersebut diungkapkan pemimpin Korea Utara pada hari kedua rapat pelenuh ke-9 Komite Sentral Partai Pekerja Korea ke-8 pada Rabu kemarin Kim Jong-un mengatakan bahwa Amerika Serikat terlibat dalam konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Korea Utara Dia mengatakan situasi politik dan militer telah mencapai tingkat yang ekstrim akibat langkah anti-Korea Utara yang dilakukan Tentara, rakyat, dan juga industri amunisi senjata nuklir dan sektor pertahanan sivil untuk lebih mempercepat persiapan perang Kata Kim sebagaimana dikutip oleh kantor berita pusat Korea KCNI Kim juga berjanji akan memperluas hubungan kerjasama strategis dengan negara-negara merdeka anti-imperialis Bekan lalu, Kim memperingatkan bahwa negaranya tidak akan ragu untuk meluncurkan serangan nuklir jika ada musuh yang memprovokasinya dengan nuklir Pyongyang berbaru ini juga melakukan uji coba meluncurkan rudal balistik antar benua Hwangsong-18 Merubahan bakar propelan padat yang meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut Kehebatan dan juga kekuatan rudal Korea Utara bikin Amerika makin waspada Karena Amerika sudah banyak kehilangan senjatanya, apalagi jika harus menghadapi Korea Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!